Intro Halo Stadion Lovers Welcome back to Stadium Infrastruktur yang membahas putar stadion olahraga baik stadion lokal maupun stadion di mancanegara Stadion Galuh merupakan satu-satunya stadion kebanggaan warga Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Berbagai event skala lokal hingga nasional kerap digelar di home base tim sepak bola PSGC Ciamis Sejak awal pandemi COVID-19, Stadion Galuh ditutup hingga sekarang Total, sudah hampir setahun lebih Namun kondisinya tetap terjaga dengan baik Rumput lapangan sepak bola ini tetap hijau dan terawat Stadion Galuh Ciamis ini sempat menjadi perbincangan di media sosial dan televisi nasional Ketika digelar laga pertandingan segitiga antara PSGC Ciamis, Persibandung, dan Persebaya Kualitas stadion tersebut tak kalah dengan stadion berstandar nasional lainnya di Indonesia Nampak terlihat ketika hujan lebat saat pertandingan berlangsung Sistem drenasi lapangan Stadion Galuh menjadi perhatian Yap, hampir tidak terlihat genangan air di seluruh bagian lapangan Kondisi ini pun membuat kagum para penonton yang hadir Stadion yang dibangun pada tahun 1990 yang memiliki kapasitas 25.000 penonton tanpa kursi ini pun kerap digunakan oleh tim sepak bola Liga 1 Yakni Persibandung untuk latihan setiap menjelang musim Liga Rencananya Stadion Galuh ini juga akan digunakan dalam upacara pembukaan For Prof. Jabar 2022 Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Ciamis Pak Erwan Darmawan Perawatan stadion tetap berjalan secara intensif setiap hari meski ala kadarnya Namun tetap mengedepankan mutu yang baik Pemerintah daerah Ciamis berpikir kalau dibiarkan tidak terawat untuk mengembalikan keadaannya di performa terbaik maka akan lebih besar biayanya Dibanding kembali merawatnya dari nol Perawatan dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan tenaga lokal mulai dari penggemburan tanah, pemeliharaan drenase dan pemotongan rumput Serta perawatan jogging trek, pagar, tribun dan fasilitas lainnya Tenaga perawatan rumput pun dari kontraktor spesialis lokal Namun tetap memiliki kemampuan yang luar biasa Sehingga kualitas rumput tetap terjaga Padahal selama ini rumput belum pernah sama sekali mengalami pergantian maupun medianya Perawatan ini juga sekaligus menyicil persiapan upacara pembukaan PORPROF 2022 Jabar Dan Ciamis sudah berpengalaman menggelar event pembukaan saat porsenitas Stadion Galuchiamis dalam waktu dekat menjelang PORPROF tentunya akan membutuhkan banyak energi Stadion Galuchiamis markas PSGC saat ini tetap dalam kondisi terawat Meski kompetisi Liga Sepak Bola Profesional Indonesia saat ini masih tertunda Sejak Maret 2020, PSSI meliburkan sementara Liga 1 dan Liga 2 Indonesia Musim 2020 Karena keadaan kahar force major akibat pandemi COVID-19 Sudah hampir satu tahun setengah ini Stadion Galuchiamis tak merasakan atmosfer pertandingan Namun perawatan pada markas tim Laskar Galuchiamis ini tak lantas dilupakan Pihak pengelola dalam hal ini di Sepora Kabupaten Ciamis memastikan perawatan asetnya itu terjaga dengan baik Sejumlah fasilitas Stadion Galuchiamis selain rumput Seperti lampu penerangan pun masih terpelihara dengan baik Bahkan pada bagian depan Stadion tersebut kini tampil dengan warna baru Kami punya SOP dalam perawatan Stadion Galuchiamis Ujar Kadispora Kabupaten Ciamis, Pak Erwan Darmawan Selain itu, pihaknya juga memastikan Stadion dengan kapasitas 25 ribu penonton tersebut Sudah siap untuk kembali menggelar pentas saat kompetisi berlanjut nanti Kondisi markas PSGC itu memang tak banyak berubah Terutama pada kondisi rumput lapangan Stadion Galuchiamis Yang masih terawat dengan ukuran sebagaimana mestinya Pak Erwan mengaku pihaknya sangat memperhatikan perawatan Stadion Galuchiamis Meskipun berada di tengah-tengah kondisi sulit akibat pandemi COVID-19 Itulah tadi sedikit update dari Stadion Galuchiamis yang masih sangat terawat di masa pandemi Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share Jika informasi ini bermanfaat untuk kalian guys Salam Stadion Lovers, salam stadium infrastruktur, and keep respect Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share Terima kasih telah menonton!